Hai semuanya hari ini aku sedang pengen makan sayur-sayuran entah kenapa yang dalam pikiran itu sayur-sayuran enak banget ya jadi kita iris-iris dulu nih si sawi center eh kami kebiasanya punya ini sawi center ya kita potong-potong dulu potong-potong besar aja kayak gini nih biasanya kan kalau misalnya masak capcay itu terdiri dari banyak sayuran biasanya sampai pakai delapan jenis sayurannya cuma ini kita pakai yang ada aja itu ada sawi tadi terus sisa kol kemarin beberapa daun bawang dua batang daun bawang nih aku masukin sebatang-batangnya kita iris kasar juga lalu ini ada sisa bunga kol kelihatan bentuknya udah kayak gitu tapi masih oke nih di untuk dimakan sayang juga kan kalau misalnya enggak dimasukin tuh masukin juga terus kita masukin juga satu buah tomat aku lebih suka tomat apel ya tapi kalau pak suami lebih suka tomat cherry kita pakai tomat apel aja kali ini ini ada wortel kita masukin tiga buah wortel kita iris-iris kayak gitu pakai irisan wortel kayak gini cantik deh jadinya tuh kalau sedang rajin biasanya bisa pakai bentuk-bentuk bunga seperti itu ya tapi iris aja kayak gini deh udah tiga buah wortel udah banyak nih kayaknya sayurannya udah cukup ini wortelnya dan ini sayur-sayurannya kita tumis dulu bumbu sampai harum aku pakai bawang merah bawang putih plus lada takarannya dikira-kirain aja Indonesia banget lah masukin dulu wortel aku sengaja masukin wortel duluan karena wortel ini kan agak lebih lama lembutnya ya dibanding dengan sayur-sayur yang lain jadi sengaja masukin wortel duluan setelah dimasukin kan ke bumbu tadi aku tambahin sedikit air sambil nunggu wortelnya sedikit lembut tambahin air tepung maizena untuk memperkental si kuah capcai terus kita masukin deh sayur-sayurannya kita aduk dulu oh iya ini tadi belum masukin garam-garaman ya kita aduk ini dulu deh cuma karena ini mau makan yang anak-anak jadi dibikin versi lembutnya lanjut kita masukin potongan bakso sedikit udang terus saus tiram secukupnya garam dan gula pasir udah masuk semua bahan kita aduk sampai sayurnya layu nah ini udah layu nih udah bisa untuk diangkat eh tapi kita masukin dulu ya lortan maizena tadi aduk sebentar nah ini baru siap banget untuk diangkat tinggal pindahin ke wadah wah ini udah jadi nih menu makan malam kita udah jadi capcai ala-ala seadanya terima kasih sudah mampir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati